Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera para penonton yang dihormati Alhamdulillah binikmatihi tatimus salihat Kita dapat kembali bersama dan kita dapat bertemu di sini Di ruangan Alhamdulillah Setiap hari Selasa Dia pukul 10.30 sampai kepada pukul 11.30 hari Para penonton yang dihormati dengan ruangan kita Para penonton akan mendapat beberapa ilmu Dan juga beberapa pencerahan Untuk sama-sama kita buat tiba Dan juga menjadi tazkirah peringatan bagi kita bersama Menerusi TV Sebelah Wilayah Jalan Yang disokong oleh pusat pertadbiran wilayah Selatan Alhamdulillah pada hari ini Kita bawa satu tajuk yang sangat penting Di dalam kehidupan di bermasyarakat Iaitu tajuk pembinaan keluarga bahagia Bagaimana keluarga bahagia Dan apakah pentingnya institusi satu institusi ini Iaitu perlembagaan yang sangat-sangat penting Di dalam membina kemajuan di dalam masyarakat kita Iaitu keluarga bahagia Oleh itu hari ini kita bersama dengan Ustaz Muhammad Khoya Beliau sebagai ketua di Markas Al-Quran Universiti Fatani Maka untuk lebih lanjut Kita kecepat masalah keluarga Saya persilakan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keluarga adalah unit yang terkecil sekali Dalam masyarakat Baik atau tidak baik Seseorang manusia ini adalah Sebahagiannya terhenti di atas keluarga Apabila keluarga dibentuk dengan secara baik Dengan rapi dan tersusun Alhamdulillah Boleh dikatakan keluarga itu Terdiri daripada ibu, bapak dan anak-anak Yang berkualiti Dan dihargai Dalai kehidupan mereka sendiri Dan dihargai oleh masyarakat Bila kita perhati keluarga bahagia ini Bukit arti keluarga yang kaya Bukit arti keluarga yang mewah Di dalam kehidupan dia Tapi keluarga bahagia adalah Terdiri daripada ibu bapak yang baik Anak-anak yang soleh dan soleh Berpelajari Berakhlak mulia Beramak ibadat Dan bersopan santun Ini adalah maksud keluarga bahagia Sebab itulah kita Bercita-cita Bagaimana nak bina keluarga bahagia Dalam masyarakat kita Dan saya percaya bahawa Setiap keluarga juga Termimpi-mimpi Menjadi satu impian Untuk nak membina dan membentuk Keluarga bahagia Dalam masyarakat Tetapi ada sebahagiannya Tidak capai Hasrat dan maksud Nak bina keluarga Tapi ada sebahagiannya Alhamdulillah Dapat mencapai Ketahap Dapat membina keluarga Dan anak-anak Sehingga menjadi Anak yang berkualiti Anak yang baik Ibu bapak yang soleh-soleh Tenang Di dalam kehidupan mereka Sama ada Di segi Cara hidup Ataupun bermuamalah Dalam keluarga Dan luar keluarga Sejak mana Isla Aja Ataupun Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan supaya Orang Isla Umat Isla yang beriman Menjaga keluarga Memang menjadi Satu pengajari Isla Yang Begitu penting Dan besar Allah subhanahu wa ta'ala Firman Di dalam Al-Quranul Karim Ya ayuhalladzina Amanuqu Anfusakum Wa ahlikum Nara Daripada ayat ni lah Menjadi Titik tolak Ya Satu keluarga Apabila Nak Bina keluarga Baik Jadi Ketua keluarga Tersendiri Ibu bapa Dan utamanya Ibu bapa lah Mesti kena jaga Supaya keluarga dia Tidak tergelenci Apabila tidak tergelenci Bermaknanya Dia berdasar Kepada Dasar-dasar Isla Dia adalah Pendidik Nak didik Macam mana Nak jadi anak Juru anak Baik Sebab itulah Setiap pasengi Ibu bapa Sebelum Daripada dapat Anak tu Dia Kena memenuhi Dari kehidupan dia ni Cara untuk Nak mendidik Anak-anak Bukit Bukit arti Boleh anak Baru Nak mengaji Cara untuk Nak didik Anak Bahkan setiap Orang dia Kena buat Persedia Sejak daripada Awal-awal lagi Barulah Apabila Sapa di Masa Praktikal Dia Ataupun Masa Sapa Untuk dia Nak aman Bermaknanya Dia sudah pun Ada ilmu Siap-siap dah Untuk nak didik Anak-anak Dia Lepas tu Apabila Kita ada ilmu Dan Dapat pengalami Daripada Orang-orang tua Orang yang berada Di sekeliling kita Kita dapat Membentukkan Anak-anak kita Supaya jadi Orang baik Dan orang Juru Walaupun Bentuk Macam mana Sekalipun Kita orang Islam ni Kena Gatung Yang pertama Sekali dengan Allah SWT Sebab Kepandaya kita Kebolehnya kita Bukit tercapai Dengan kebolehnya kita Semata-mata Bahkan Daripada Allah SWT Capur dengan Taufiq dan hidayah Daripadanya Maka kita akan jadi Orang yang dibentuk Oleh ibu bapak Yang Baik Dan Pandai Untuk Untuk nak atur Cara kehidupan Anak-anak Supaya jadi baik Jadi bermakna Kita tidak ada Kuasa Nak membina keluarga Nak jadi keluarga Baik tak baik Mana usaha kita Tetapi pemberian Daripada Allah SWT Ustaz Islay Ada Raya Kata Dalai kita nak jaga Terutama anak kita Kerana anak Sebagai zuriyah kita Islay ajar Setara mana Berkena dengan masalah Umur setara ni Kena buat lagu tu Ada anak Umur berapa tahun Kena Godel Memang ada Adik-adik hadis Nabi SAW Terutamanya Hadis yang Selalu kita mendengar Dengan maksudnya Ajalah Anak kamu Salat Ketika dia Berumur Tujuh tahun Dan Pukul Artinya Pukul disini Untuk nak Ajar dia Untuk nak Supaya dia Apabila dia Tak semaya Lagi Umur 10 tahun Maka Nabi Raya Tanya Boleh Godel Ulama-ulama Yang Bijak Di dalam Pendidik Yang Ambil Daripada Hadis Untuk Mari Jadi Satu Persatu Macam Anak Anak Kita Terbentuk Satu Tahap Satu Tangga Umur Berapa Kena Wak Gapa Jadi Setakat Saya Tengok Dari Buku Psikologi Dan Buku Pendidik Anak Anak Didapati Bahawa Anak Mula Daripada Duduk Kandung Kita Kena Didik Ini Memang Menjadi Satu Realiti Dan Kebenar Yang Setiap Pakat Terima Anak Duduk Peruk Kena Didik Mula Situ Dengan Baca Dengan Pergaul Mok Itu Sediri Jangan Kriat Jangan Kriat Jangan Ada Masalah Banyak Bila Ada Cara Dia Bergaul Dengan Suami Dia Apabila Anak Itu Dilahirkan Mari Ke Dunia Maka Mula Daripada Situ Ibu Ibu Bapak Kena Berperan Kena Main Kena Kawan Kena Rapat Kena Kecik Walaupun Anak Tak 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 Tapi Itu Adalah Satu Terbiah Yang Boleh Meresap Masuk Dalam Jiwa Anak Anak Sejak Daripada Kecil Lagi Saya Tengok Dalam Buku Minta Maaf Kalau Saya Sebut Buku Ini Orang Fransi Yang Kaji Dia Katanya Kita Ajar Anak Kita Berok Itu Pun Satu Daripada Ajar Yang Mesti Kita Kena Ajar Anak Kita Sebab Budak Apabila Dia Berok Kecil 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 Ini Akan Membawa Kepada Perangah Dia Lagu Itulah Perangah Tak 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 Bertanggung Jawab Dalam Kehidupan Dia Keser Siapa Menjadi Orit War Dan Sebagainya Itulah Agaknya Pendidik Kek Di Dalek Isla Amat Penting Dan Mesti Kita Mempelajarinya Sejak Daripada Sore Belum Berumah Tangga Maka Itulah Yang Dikatakan Sebagai Dedik Kek Di Dalek Isla Berarti Itu adalah Satu Satu Hak Ataupun Satu Siti Budak Yang Dia Akan Dapat Daripada Orit Tunggu Mula Daripada Dalam Peruk Sapa Kepada Dia lahir Sapa Bermacam-macam Dedik Yang Disampaikan Oleh Gatua Baik Para penonton Yang Dihormati Itulah Di antara Percakapan Kita berkenaan Dengan Masalah Keluarga Dan Masih Menarik Sekali Masalah Keluarga Insya Allah Kita Mari Jumpa Selepas Kita Berhenti Seketika Insya Allah Para penonton Masih Tetap Bersama Dengan Kami Alhamdulillah Alhamdulillah Bersambu Bersambu Selain Islam, kita mengajakkan untuk membuat baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik untuk membuat baik-baik-baik-baik-baik. Tapi kita harus membuat baik-baik untuk semua kehidupan, sekaligus-baik-baik-baik-baik-baik. Karena Islam tidak ada kebanyakan, bukan kebanyakan, bukan kebanyakan, bukan kebanyakan muslim dan kebanyakan. Kita semua adalah Pnong. Kita semua adalah akan menolak-baik-baik-baik dan kebanyakan kuat, bukan kebanyakan yang tidak ada, Kita akan menerima kasih melakukan baik-baik-baik dan kebanyakan untuk semua kehidupan. Karena mereka semua akan menerima kasih telah mengeja dan kebetulan dan kebanyika di dunia selama. Terima kasih. Terima kasih 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 Terima kasih